Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kui lah tanpa berbahasa basi lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada akhirnya berhasil menguasai teknik tujuh tinju menakjubkan pembunuh dewa. Seiring dengan evolusi dari pagoda pemurnian, Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan bisa menampilkan keterampilan yang lebih kuat. Xiaoyan juga pada saat ini telah keluar dan bertemu dengan Ding Yue serta Xia Zhenghui. Keduanya pada saat ini telah berhenti berlatih meskipun sumber orijin ki disini masih kaya. Mereka dengan cepat telah mencapai batas kultivasi mereka dan mereka tidak dapat lagi menyerap lebih banyak. Xiaoyan juga pada saat ini segera bertanya apakah mereka berdua sudah selesai berlatih. Jika begitu permasalahannya, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggal disini lebih lama. Xia Zhenghui dan Ding Yue pada saat ini keduanya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan, sementara itu di sisi lain tentu saja mata dari ratusan ribu sosok pada saat ini terfokus pada Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan bersamaan dengan hal tersebut. Fikiran Xiaoyan pada saat ini bergerak dan titik api dari api abadi pada orang-orang ini menghilang. Pada saat yang bersamaan, gumpalan api iblis juga pada saat ini menjauh dari sosok-sosok ini. Xiaoyan pun segera memandang kembali ke arah semua orang dan berbicara dengan lembut bahwa mereka telah bebas. Meski suara Xiaoyan ini tidak nyaring, tetapi suara ini seperti guntur di telinga seratus ribu orang ini. Sorakan yang memekakan telinga pada akhirnya tiba-tiba meletus. Xiaoyan juga pada saat ini menemukan keberadaan dari kelompok Changshui di antara kerumunan. Xiaoyan pun mengangkat lengannya dan keempat sosok tersebut seketika dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka pun segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan begitu sampai, Xiaoyan pada saat ini mengangkat tangannya dan empat gumpalan api iblis seketika memancar. Meskipun hal ini akan melemahkan kekuatan api iblis untuk waktu yang singkat, Xiaoyan telah berjanji untuk memberikan mereka berempat api iblis. Melihat api iblis yang melayang di hadapan mereka pada saat ini tidak diragukan lagi bahwa ini adalah hasil terbaik bagi mereka. Setidaknya pada saat ini nyawa mereka juga masih ada. Mereka juga pada akhirnya mendapatkan keuntungan dari api ini. Keempatnya pada akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan segera mengucapkan terima kasih atas hadiahnya. Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan tidak banyak berbicara. Xiaoyan lanjut mengajak mereka untuk segera keluar dari tempat ini. Mereka berempat pun mengangguk dan pada saat ini mereka segera bergegas. Mereka bersiap untuk terbang menuju ke bagian terluar dari makam rahasia 10.000 iblis. Tidak banyak waktu yang tersisa sampai tempat ini akan kembali dibuka. Banyak orang juga sudah berangkat meninggalkan tempat ini karena banyak dari mereka yang sudah tidak sabar untuk pergi. Terlebih lagi mereka juga sudah terlalu lama terjebak di sini oleh raja api iblis. Pada akhirnya Xiaoyan pun hendak bergegas tetapi bersamaan dengan hal tersebut. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan ketika berkata agar teman kecil menunggu sejenak. Xiaoyan pun sedikit tertegun dan sepertinya hanya Xiaoyan yang pada saat ini bisa mendengar suara tersebut. Xiaoyan pun sedikit gemetar namun setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya. Xiaoyan memberikan isyarat kepada Chang Sui dan yang lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Keempatnya pun mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini segera terbang menuju ke dalaman bersama dengan Xia Zenghui dan Ding Yue. Kelompok dari Chang Sui pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang benar-benar rumit. Namun mereka tetap tidak memilih untuk mengikuti Xiaoyan. Mereka tidak tahu apa yang berada di kedalaman dan mereka khawatir akan ada bahaya yang lebih besar. Mereka berempat tidak mau mengambil resiko hingga pada akhirnya mereka pun segera bergegas. Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan Xiaoyan yang pergi ke kedalaman, Xiaoyan bisa merasakan bahwa aura di sini semakin lama semakin kuat. Xiaoyan juga seketika menyadari bahwa sepertinya energi yang membantu Xiaoyan pada saat ledakan Angry Buddha Rotus Flame adalah milik sosok ini. Xiaoyan pun terus melesat dan di dalam kegelapan pada akhirnya api yang memancar dari tubuh Xiaoyan menerangi sekeliling. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera melihat cahaya merah gelap muncul di ujung kejauhan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa sepertinya ini adalah lokasi di mana jantung Tantu berada. Semakin Xiaoyan dekat dengan jantung ini, lingkungan di sekitar juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin sunyi. Hanya jantung dari sosok ini saja benar-benar memiliki fluktuasi yang kuat. Begitu sampai pada akhirnya Xiaoyan berhenti dan Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah jantung tersebut. Sesaat kemudian sesosok pada saat ini seketika muncul dari dalam jantung. Sosoknya juga berkata bahwa aura di tubuh teman kecil benar-benar agak familiar. Ia ingin tahu dari manakah teman kecil mempelajari teknik tersebut. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan sepertinya jiwa dari sosok ini benar-benar telah hancur. Tampaknya tidak akan lama lagi jiwa dari sosok ini benar-benar akan segera menghilang dari dunia ini. Namun Xiaoyan pada akhirnya segera tersadar dan Xiaoyan pada saat ini segera menjawab pertanyaan sosok tersebut. Xiaoyan berkata bahwa ada begitu banyak guru yang telah mengajari Xiaoyan mengenai beberapa teknik. Oleh karena itu ia ingin tahu yang mana yang pada saat ini ditanyakan oleh senior. Mendengar perkataan Xiaoyan ini sosok tersebut tampak sedikit terjekut. Mengingat ia tidak memiliki waktu yang banyak pada saat ini ia memutuskan untuk to the point langsung kepada Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya berkata mari mereka mempersingkat waktu pembicaraan. Tampaknya teman kecil ini sepertinya telah menerima banyak warisan dari yang mulia. Bagaimanakah cara teman kecil pada saat ini bisa mendapatkan warisan tersebut? Menanggapi perkataan sosok tersebut Xiaoyan segera menjelaskan bahwa semua warisan ini terbang dengan inisiatif mereka sendiri. Sosok tersebut pada saat ini terlihat kaget tetapi ia pada saat ini lanjut bertanya. Sosoknya bertanya kepada Xiaoyan. Mungkinkah Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia? Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa sejauh yang ia tahu seharusnya memang seperti itu. Sosok itu pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata ternyata Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia. Pantas saja Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa membawa tiga jantung api. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan tidak menanggapi perkataan dari sosok tersebut. Xiaoyan malah menangkupkan tangannya dan pada saat ini segera berterima kasih karena senior telah mengambil tindakan. Sosok tersebut secara alami menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan sosoknya pada akhirnya segera melambaikan tangan dan berkata bahwa junior tidak perlu mengucapkan terima kasih. Terlebih lagi ia juga seharusnya mengetahui benda apakah itu. Sungguh sangat disayangkan karena ia telah terjatuh sejak lama dan ia benar-benar tidak menghapus sosok tersebut. Tetapi meskipun begitu pada akhirnya ia merasa puas karena bisa melakukan yang terbaik untuk membantu junior. Xiaoyan pun menganggukkan kelapa tetapi pada saat ini Xiaoyan merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir tentu saja bahwa ketika seseorang telah mencapai tingkat keabadian, waktu tidak akan lagi menjadi ancaman bagi seseorang. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat membunuh makhluk abadi adalah pertarungan di antara makhluk abadi itu sendiri. Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya bahwa senior merupakan makhluk keabadian. Tetapi pada saat ini ia benar-benar bingung mengenai mengapa senior bisa terjatuh. Cosok itu pun segera menjawab bahwa ada terlalu banyak perang dan ia telah melewati perang-perang tersebut. Oleh karena itu dapat dianggap ia benar-benar telah mongkat akibat banyaknya pertempuran yang ia jalani. Xiaoyan pun hanya terdiam mendengar jawaban dari sosok tersebut sementara sosok itu kembali mulai menjelaskan. Sosoknya berkata bahwa waktu untuk sisa jiwanya ini hampir habis. Yang mulia telah terlahir kembali oleh karena itu ia bisa meninggalkan dunia ini dengan fikiran tenang. Ia berharap setetes darah keabadian yang akan ia berikan kepadanya akan dapat membantu Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Sisa jiwa dari sosok ini pun mengangguk sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini benar-benar menghilang. Sinar kehidupan terakhir dari sosok tersebut pada saat ini benar-benar telah berakhir. Bersama dengan hal tersebut pada akhirnya seberkas darah emas perlahan mengembun dari jantung dan melayang di hadapan Xiaoyan. Melihat setetes esensi darah ini Xiaoyan segera merasakan energi yang agung yang terkandung di dalamnya. Namun Xiaoyan merasa bahwa dengan kekuatannya pada saat ini Xiaoyan mungkin tidak akan sanggup untuk menanggung kekuatan tersebut. Oleh karena itu sepertinya esensi darah ini akan dapat digunakan oleh Xiaoyan di masa depan. Hal ini akan sangat berguna ketika Xiaoyan mencoba untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan memasukkan setetes esensi darah ini ke dalam botol batu giok. Xiaoyan lanjut menyegel tutup botol dengan api untuk mencegah auranya bocor. Xiaoyan khawatir jika hal ini bisa dirasakan oleh orang lain maka Xiaoyan benar-benar akan berakhir dengan diburu. Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini teringat bahwa tujuan Yuan Bai dari aliansi dosian sepertinya setetes esensi darah ini. Namun pada akhirnya Yuan Bai benar-benar mokat di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan lah yang telah mendapatkan keberuntungan. Pada saat ini dapat dikatakan Xiaoyan benar-benar telah mendapatkan dua keuntungan dan Xiaoyan juga telah menerobos. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk segera pergi bersama dengan Ding Yue dan Xia Zenghui. Selama penundaan Xiaoyan ini segel dari makam rahasia 10.000 iblis telah dibuka. Hampir dari 100.000 sosok pada saat ini berkerumun dan bergegas menuju ke arah pintu masuk. Tetapi begitu mereka keluar dari tempat ini ada tekanan yang kuat yang menghancurkan mereka. Dalam sekejap hampir 100 sosok yang berada di garis terdepan pada saat ini benar-benar terkoyak. Kekuatan yang sangat dahsyat ini benar-benar membuat semua orang terjekut. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini mereka melihat ada banyak sosok yang mengambang di udara. Sosok yang penuh dengan aura intimidasi pada saat ini tiba-tiba melangkah maju. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Wu Zhen yang segera mulai berbicara kepada semua orang. Wu Zhen berkata bahwa pada saat ini semua orang yang akan keluar tidak diizinkan pergi. Aliansi Doshan perlu melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap mereka semua. Siapapun yang pergi tanpa izin maka mereka benar-benar akan menerima akibatnya sendiri. Sosok-sosok yang pada saat ini hendak keluar hanya bisa mengerutkan kening memandang ke arah banyak sosok yang berada di udara. Meskipun di belakang dari sosok yang baru saja berbicara ada sekitar 3.000 anggota aliansi Doshan. Masing-masing di antara mereka benar-benar memiliki aura yang sangat perkasa. Kekuatan dari ribuan orang ini benar-benar mampu menekan kekuatan dari 100.000 orang yang berada di bawah. Namun sesungguhnya 100.000 orang ini adalah keuntungan yang sangat besar karena kekuatan mereka juga tidaklah lemah. Mereka akan dapat menghancurkan orang-orang dari aliansi Doshan jika mereka bisa bergabung. Hanya saja orang-orang ini berhasal dari kekuatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu mereka tidak memiliki kemistri satu sama lain dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk bekerja sama. Pada akhirnya dihadapkan pada ancaman hidup dan mati ini semua orang hanya bisa mundur dan berdiam diri. Sementara itu Wu Zhen pada saat ini kembali berbicara perlahan. Sosoknya bertanya apakah mereka semua tahu bahwa Yuan Bai yang merupakan yang mulia surga keempat dari aliansi Doshan telah tewas di dalam. 100.000 sosok yang mendengar hal tersebut pada saat ini hanya bisa terdiam. Melihat hal tersebut Wu Zhen pada akhirnya tersenyum dingin. Sosoknya berkata bahwa hal ini benar-benar sangat menarik. Sepertinya mereka tidak akan berbicara terkecuali adanya darah yang ditumpahkan. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera tiba-tiba melangkah maju dan meraih dua sosok di antara kerumunan. Wu Zhen yang tinggi dengan tubuh kekar pada saat ini segera menggenggam kelapa dua sosok tersebut dengan tangannya. Mata kedua orang itu dipenuhi dengan ketakutan dan pada saat yang bersamaan Wu Zhen langsung mengerahkan kekuatannya dan dua ledakan pada saat ini seketika terjadi. Kelapa dari dua sosok tersebut pada saat ini benar-benar pecah dan tubuh mereka berlumuran darah. Keduanya langsung dimusnahkan oleh Wu Zhen dan hal ini membuat semua orang ketakutan. Sumber orijin ki dari Wu Zhen juga pada saat ini segera terpancar dan bisa dirasakan oleh semua orang. Wu Zhen pada akhirnya lanjut bertanya apakah mereka mengetahui apa yang sebelumnya ia pertanyakan. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini masih terdiam. Wu Zhen pun merasa semakin kesal dan pada saat ini sosoknya segera meraih satu orang. Sosok ini merupakan dogat bintang empat dan ia pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Wu Zhen pada saat ini meraih kelapa dari sosok tersebut dan ketika energi dari Wu Zhen melonjak. Sosok tersebut seketika menunjuk ke arah kelompok Changshui dan berkata bahwa mereka mengetahuinya. Wu Zhen pun seketika menoleh menatap ke arah kelompok Changshui dengan mata yang sedikit menipit. Sesaat kemudian Wu Zhen mengencangkan jari-jarinya dan leher dari dogat bintang empat ini seketika remuk mampu. Pada akhirnya Wu Zhen pun seketika melesat dan sosoknya tiba-tiba berada di hadapan kelompok Changshui. Tekanan yang kuat juga pada saat ini langsung menyebar ke arah mereka berempat. Untuk sesaat mereka berempat merasakan dada mereka terasa sesak dan lutut mereka setengah tertekuk. Namun mereka berempat masih memiliki mata yang tegas dan berusaha untuk tidak berlutut di hadapan Wu Zhen. Sementara itu Wu Zhen pada saat ini berteriak bahwa dengan kekuatan mereka berempat tidak mungkin mereka akan bisa menjadi lawan Yuan Bai. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini mengatakan kepada Wu Zhen siapakah yang telah menghabisi Yang Mulia Surga keempat aliansi dosian. Jika pembunuhnya tidak dapat ditemukan maka semua orang yang berada di sini benar-benar akan dikuburkan bersamaan. Mendengar hal tersebut Changshui dan yang lainnya pada saat ini hanya memandang ke arah Wu Zhen dengan tatapan dingin. Hati dari seratus orang juga pada saat ini seketika terjekut. Melihat keempatnya yang pada saat ini hanya berdiam diri Wu Zhen pada akhirnya menjadi semakin kesal. Wu Zhen pun berkata bahwa ini benar-benar menarik. Mereka berempat benar-benar cukup berani tetapi keberanian seperti itu mungkin akan mengorbankan nyawa mereka. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya seketika mengulurkan telapak tangannya dan menekan langsung ke kelapa Changshui. Karena Changshui dan yang lainnya tidak mau mengatakan apa-apa maka Wu Zhen memilihkan untuk lebih tegas dan bersiap untuk mencari jiwanya. Changshui pun hanya bisa menggertakan giginya karena ia tahu bahwa begitu jiwanya dicari oleh Wu Zhen. Jiwanya akan rusak parah dan akan sangat sulit untuk bisa bertahan hidup. Namun pada saat ini tiba-tiba Ku Lin meminta Wu Zhen untuk menunggu sebentar. Ku Lin pun menatap ke arah Wu Zhen dengan tajam dan kembali berkata agar Wu Zhen melepaskannya. Wu Zhen pun seketika menoleh ke arah Ku Lin dan pada saat ini mulai berbicara kepada Ku Lin. Sebaiknya ia mengatakan informasi yang dibutuhkan oleh Wu Zhen. Jika tidak maka orang ini benar-benar akan mokat di hadapannya. Ku Lin pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya dengan tatapan yang masih terlihat tegas. Sepertinya ia pada saat ini tidak ingin memberitahu mengenai siapakah yang telah mengalahkan Yuan Bai. Melihat Ku Lin yang pada saat ini hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun, Wu Zhen pun mengerutkan kening dan meninjuk langsung ke arah kelapa Ku Lin. Ledakan seketika terjadi dan tubuh Ku Lin pada saat yang bersamaan juga terjatuh. Kelapa Ku Lin pada saat ini benar-benar menghilang dan vitalitasnya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Sementara itu mata Chang Sui tiba-tiba menyusut begitu juga dengan Du Wan Zuo dan Su Zizai. Ketiganya pada saat ini menyadari tampaknya ajal mereka pada saat ini benar-benar sudah dekat. Pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa melawan karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa pasrah berhadapan dengan sosok dari Wu Zhen. Sementara itu Wu Zhen pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mengarahkan tangannya ke arah Chang Sui. Kekuatan tak kasat mata seketika menutupi Chang Sui. Sesaat kemudian ia merasa jiwanya seolah tersedot dan rasa sakit perlahan-lahan mulai melonjak. Wajah Chang Sui tiba-tiba menjadi pucat dan ia segera menyemburkan seteguk darah. Seiring dengan pencarian jiwa yang dilakukan oleh Wu Zhen kekuatan kehidupan dari Chang Sui juga pada saat ini semakin cepat berkurang. Suasana pun seketika berubah menjadi hening dengan semua orang yang pada saat ini hanya bisa terdiam. Namun sesaat kemudian pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara tersebut berkata bahwa tempat di sini benar-benar terlihat sangat hidup. Mendengar nada suara yang tidak dipenuhi dengan rasa takut pada saat ini menarik perhatian semua orang. Semua mata seketika tertuju pada sosok yang baru saja mengeluarkan perkataan tersebut. Duan Zuo dan Su Zizai juga pada saat ini melihat sosok yang muncul dan mata mereka tiba-tiba bergetar. Mereka pada saat ini tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Sosok yang datang kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan. Xiaoyan di sisi lain juga pada saat ini melirik sosok-sosok yang berada di udara dan langsung mengenali orang-orang yang berasal dari aliansi dosian ini. Xiaoyan juga telah mengetahui sosok Wu Zian karena Xiaoyan telah mengenali semua yang mulia termasuk dengan Jiangsu. Mungkin mereka tidak mengenali Xiaoyan tetapi Xiaoyan telah menanyakan banyak informasi tentang mereka selama Xiaoyan berada di aliansi dosian. Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata dengan suara yang tidak terlalu nyaring. Xiaoyan berkata bukankah ini adalah yang mulia kelima dari aliansi dosian. Sungguh sangat kebetulan karena Xiaoyan baru saja mengobrol dengan yang mulia surga keempat Yuan Bai. Tetapi sangat disayangkan ada beberapa ketidaknyamanan di antara mereka oleh karena itu ia menghabisinya. Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang pada saat ini benar-benar seketika terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan langsung mengungkapkan apa yang telah Xiaoyan lakukan. Wuzhen juga mendengar hal ini seketika mengangkat alisnya dan langsung menarik kembali telapak tangannya. Ia tidak lagi melanjutkan pencarian jiwa dari Changsue karena semuanya telah terungkap. Sosok yang telah menghabisi Yuan Bai pada saat ini secara tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Sementara itu Jiansu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan di kejauhan dengan mata yang sedikit mengembun. Sosoknya bergumam bahwa orang ini berada di tahap awal dari Dogat Bintang 5. Namun mengapa ia memiliki rasa ancaman yang kuat di dalam dirinya? Terlebih lagi kekuatan Yuan Bai juga berada di tahap akhir dari Dogat Bintang 5. Seharusnya lebih dari cukup bagi Yuan Bai untuk menghadapi seorang Dogat tahap awal Bintang 5. Selain itu bahkan jika Yuan Bai berhasil dikalahkan oleh sosok tersebut. Tidak mungkin sekali bagi Yuan Bai bisa mokat di dalam pertempuran. Jiansu pun mengerutkan kening dan pada saat ini sedikit merenung. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosoknya kembali menatap ke arah Xiaoyan. Jiansu pun lanjut bergumam bahwa penampilan orang ini benar-benar membuatnya merasakan perasaan de-jupa, de-paju, de-japu. Jiansu pun lanjut menatap ke arah pedang yang berada di punggung Xiaoyan yang terbalut dengan kain. Mata indahnya pada saat ini perlahan mengeras dan ia sepertinya segera mengingat bahwa ia telah melihat wajah ini sebelumnya. Meskipun sudah lama berlalu tetapi kesannya benar-benar masih sangat dalam di dalam benaknya. Jiansu pada akhirnya kembali bergumam bahwa sosok ini sangat mirip dengan sosok yang berada di bintang Hong Meng. Sosok ini benar-benar sangat mirip dengan sosok yang merupakan reinkarnasi dari yang mulia yang bernama Xiaoyan. Memikirkan hal ini mata dari Jiansu pun seketika menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar binasa. Namun sosoknya juga dipenuhi dengan keraguan dan bergumam bahwa itu tidak mungkin. Setelah pertempuran dari bintang Hong Meng, sosok yang bernama Xiaoyan ini sudah lama mokat. Jika itu memang Xiaoyan, mengapa ia pada saat ini masih berada di sini? Mungkinkah pada saat ini sosok ini hanya terlihat mirip dengan reinkarnasi dari yang mulia? Sementara itu di sisi lain, Wu Zhen pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan. Ingatan dari Wu Zhen ini tidak sebaik jika dibandingkan dengan ingatan dari Jiansu. Dengan kata lain, ia juga tidak terlalu memperhatikan detail mengenai Xiaoyan. Terlebih lagi, ia telah bertemu dengan banyak orang selama ribuan tahun terakhir. Wu Zhen pada akhirnya segera berkata dengan keras ke arah Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu apakah sosok Xiaoyan ini beruntung atau berani. Jika ia berani membunuh yang mulia dari aliansi Doshan, tahukah ia akan ada konsekuensi yang harus ia tanggung? Oleh karena itu, pada saat ini ia benar-benar akan melakukan pembalasan terhadap sosok Xiaoyan. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini merupakan kejahatan dan aliansi Doshan akan menghancurkan kekuatan yang berada di belakang Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, sosok dari Wu Zhen pun segera terbang perlahan menuju ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Jiansu pada saat ini tidak mengambil tindakan. Ia juga pada saat ini masih tidak yakin bahwa pria dihadapannya ini adalah rengkarnasi yang mulia atau bukan? Jiansu pada saat ini masih mengingat semua detail tentang Xiaoyan yang pernah ia lihat di bintang Hongmang. Jiansu pun lanjut bergumbam bahwa ia ingat orang ini menggunakan api ketika di bintang Hongmang. Ada pun mengenai senjatanya, sepertinya itu adalah pedang berat yang sangat besar. Jika kedua poin ini bisa dicocokkan kali ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang ini adalah rengkarnasi dari yang mulia. Jiansu pun menganggukan kelapanya dan pada saat ini sosoknya memutuskan untuk menunggu Wu Zhen untuk menguji Xiaoyan. Setelah bisa dipastikan bahwa itu adalah Xiaoyan, barulah Jiansu juga akan segera memberitahu aliansi Doshan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah sosok Wu Zhen. Xiaoyan juga perlahan terbang dari kejauhan sebelum akhirnya Xiaoyan tertawa perlahan. Xiaoyan lanjut berkata kepada Wu Zhen bahwa Yuan Bai sudah mokat di tangan Xiaoyan. Pada saat ini yang mulia surga kelima bisa menantang Xiaoyan. Namun apakah menurut dari yang mulia surga kelima dengan Xiaoyan yang bisa mengalahkan Yuan Bai itu adalah beruntung atau berani? Apakah menurut yang mulia surga kelima Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut? Jika memang begitu permasalahannya, maka pada saat ini ia bisa maju untuk mencobanya. Mendengar arogansi dari Xiaoyan ini, Wu Zhen pada saat ini menyipitkan matanya. Ia bisa melihat kekuatan Xiaoyan sekilas yang merupakan dogat tahap awal bintang 5. Lautan orijin kiinya hanya bertotal 1,1 juta. Namun apa yang Wu Zhen tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki lautan bintang yang sangat unik. Dengan begitu, maka kekuatan Xiaoyan akan bisa meledakan 2,2 juta bintang di lautan bintang miliknya. Jika hal tersebut dilakukan oleh Xiaoyan, maka Xiaoyan akan segera berada di tahap akhir dogat bintang 5. Sampai jumpa di video selanjutnya.